Bismillahirrohmanirrohim Tiga amalan penting di malam Nisfu Syaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Dalam agama Islam ada beberapa malam yang dianggap istimewa karena mempunyai keutamaan di dalamnya Salah satunya adalah malam Nisfu Syaban yang merupakan malam yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia Malam Nisfu Syaban sangat dinantikan oleh umat muslim dikarenakan umat muslim ingin mendapatkan keutamaan di dalamnya Malam ini merupakan salah satu dari lima malam utama yang diantaranya adalah malam Idul Fitri, Laylatul Qadar, Idul Adha, malam awal di bulan Rojab, dan malam Jumat Lantas kapan waktu malam Nisfu Syaban di tahun ini? Merujuk pada kalender Masehi, malam Nisfu Syaban akan jatuh pada tanggal 7 Maret tahun 2023 Tepatnya pada maghrib menuju hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023 Malam istimewa ini diyakini dengan malam pengampunan Hal ini dikarenakan semua catatan amal yang kita kerjakan akan dilaporkan kepada Allah SWT Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik di malam istimewa ini Menurut Ustadz Adi Hidayat setidaknya ada 3 amalan penting yang bisa dikerjakan oleh umat muslim di malam Nisfu Syaban Dan Syaban bulan ramal Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan? Baik, kita tanya Galilien Maka para ulama-ulama salaf dulu Bahkan sejak zaman Nabi SAW Bahkan Nabi melakukannya Sahabat mengerjakannya Tabiin menulaikannya Ulama menggaris bawahinya Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Syaban dengan ibadah Malam-malam Syaban Apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya Karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir Mereka hidupkan terus pertengahan dia Akhirnya dan seterusnya Apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan Untuk di malam-malam Syaban Boleh dimulai dari malam ini, silakan Kita saling mengingatkan, boleh silakan Untuk kabar yang lain Satu, sholat Memperbanyak sholat Dua Berinteraksi dengan Al-Quran Tilawah Al-Quran Mau baca, mau fahami Mau menghafal Merajaan, mengulang, silakan Ketiga Memperbanyak doa dan istighfar Memperbanyak doa dan istighfar Satu, sholat Kedua, berbanyak interaksi dengan Al-Quran Ketiga, memperbanyak doa dan istighfar Sholatnya ada 3 jenis Yang bisa dikerjakan Satu Tiyamul Lail Kedua, tahajud Ketiga, wikil Kiyamul Lail, tahajud, wikil Baik, kalau secara bahasa Kiyamul Lail itu semua sholat yang dikerjakan di malam hari Sholat pada malam hari Tapi kalau spesifik istilah fiqih Kiyamul Lail itu adalah sholat yang dikerjakan Pasca, sholat isya' dan sunnahnya Tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu Jadi untuk membedakan dengan tahajud Kalau Kiyamul Lail, anda sudah sholat isya' Kemudian sholat sunnah Lalu anda sholat di situ Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat Tutup dengan mitir satu rakaat atau tiga rakaat Itu disebut dengan Kiyamul Lail Di luar-luar mulan syahban Umumnya sholat ini dikerjakan Bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari Karena terlampau lelah misalnya Diduga tidak bisa bangun malam Maka dia sholat terlebih dahulu sebelum tidur Tutup dengan mitir sebelum tidur Belas ya? Tapi di bulan syahban Tidak harus menunggu itu Silahkan, tidak apa-apa Begitu sholatnya isya' Sholat sunnahnya Menjelang tidur anda sholat dulu Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat Kemudian mitir Dan boleh malamnya tahajud lagi Setelah anda tidur Silahkan, tidak ada masalah Nah, dalam konteks Kiyamul Lail ini Isyarat di Qur'annya Jangan mempersulit Mudahkan Bahkan bacaan-bacaannya Pilih yang paling mudah Qur'an surah ke-73 ayat 20 Faqra'u man tayasara minal Qur'an Silahkan baca yang mudah-mudah Ringan-ringan dari Al-Qur'an Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!